Memperingati hari jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hood ke-77 Keberdekan Republik Indonesia, kalangan jurnalis yang tergabung dalam Press Room DPRD Kalsel kembali menggelar turnamen tenis meja. Turnamen dibuka gubernur diwakili Sekretaris Tera Provinsi Kalimantan Selatan Rabu Siang. Pembukaan turnamen yang menjadi agenda tahunan Press Room DPRD Kalsel ini ditandai dengan pertandingan eksibisi antar Sekda Prop Kalsel dan Direktur Utama Bank Kalsel. Tahun ini selain didukung jajaran pimpinan DPRD Kalsel dan BUMD, Hajar Rauda Tuljana alias Acil Odah juga terus berpartisipasi sebagai sponsor utama. Turnamen tenis meja ini merupakan gelaran tahun ke-4 di mana tujuannya untuk mempererat sinergitas antar wartawan dan jajaran di Sekretariat DPRD Kalsel. Selain silaturahmi, turnamen ini digelar sebagai upaya terus menggelarakan semangat berolahraga, termasuk mencari bibit-bibit handal di cabang olahraga tenis meja. Beliau berpesan bahwa diunjung sponsor utama kita bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai orang eplabora atau dalam jiwa yang fisik, tapi silaturahminya itu padanya. Kita kebersamaan, kita membangun kebersamaan, kita membangun motivasi ke depannya bagi-bagi atlet-atlet yang potensial. Ini yang sempatnya terbuka, jadi fail bergulur. Jadi DPRD, kita di PRD bersama dengan press room yang ada di sini berkolaborasi untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjunjung tinggi adanya turnamen-turnamen ini jadi untuk mencari bibit, sampai itu juga untuk mencari bibit-bibit yang terbaik bagi Kalimantan Selatan, Kepulauan Kepulauan Selatan. Turnamen Stereo Meja tahun 2024 ini diikuti sedikitnya 31 peserta dari tiga kategori yakni ganda internal, ganda eksternal, dan tunggal putri. Berbeda dengan tahun lalu, turnamen tahun ini juga diisi dengan pertandingan domino yang diikuti sebanyak 50 orang peserta. Epidualianti Duta TV Banjarmasin